Hai, welcome to today's video. Seperti judulnya, hari ini aku akan bikin beauty haul. Dan beda dari beauty haul aku yang biasanya, dimana aku ngumpulin produk yang aku beli doang. Biasanya aku gak gabungin sama produk baru dari PR atau sponsorship kayak gitu. But this time I'm going to add them into the haul, just because aku sebenernya gak beli banyak produk. Tapi kalau misalnya di total produk baru yang aku dapet dari brand, mau itu gift, mau itu sponsorship, itu tuh ternyata lumayan banyak gitu. Dan, you know, why not? So I've prepared for you a box full of new stuff. For the record, ini semua udah dibuka, bahkan udah ada yang dipakai. Some of them aku pake sekarang di muka aku gitu. Tapi seperti biasa, kalau aku beauty haul, aku mau menampilkan mereka serapi mungkin. So I put them back in their boxes. Tapi ini semua udah dibuka dan udah dipake juga. Untuk produk yang gifted atau sponsored, itu nanti akan aku kasih tanda bintang. Nanti keterangannya akan aku tulis semuanya di description box. Mungkin akan aku tambahin juga di caption di video, but we'll see kalau aku gak mager. Aku selalu transparan gitu loh, when a brand sends me a PR or itu adalah sebuah produk sponsorship, aku akan taruh keterangan dari situ. I'm not going to cover anything because there's no point in covering sponsored or gifted items. So without further ado, let's jump into the video. Oh, this is going to be a long one. Karena ini banyak banget. Salah satu alasan kenapa aku gak belanja banyak dalam satu periode ini adalah karena kemudian kali ini aku dapet banyak banget PR dan sponsored items. Aku dikirimin beberapa hadiah juga sama brand. Makanya aku jadi kayak gak belanja banyak gitu. Because my stash is so di full. Oke, kita mulai aja. Ini in no particular order ya. Jadi kayak acak aja gitu. Pokoknya yang pertama kali aku liat, langsung aku ambil. Oke, yang pertama ini ada Karis Expert Multi Blender. Ini bahkan udah kotor karena udah aku pake. Jadi ini tuh aku beli waktu aku masih di Jogja. Tapi aku udah tau aku mau otw ke Bekasi balik gitu. Jadi aku terima barangnya tuh di Bekasi. Aku beli ini simply because I wanna try local beauty sponges gitu. Karena selama ini aku pake dari Juno & Co. Dan ya aku pengen tau aja kayak siapa tau aku bener-bener menemukan favorit baru. Dan it is my new favorite. Ini enak banget. Ini aku pake muka aku untuk nge-blend foundation. Untuk ngeratain powder. Untuk nge-baking. I use this because this is very bouncy. Aku suka sama lancipnya ini. Sisi lancipnya. Itu tuh kayak bisa menjangkau ke berbagai bagian yang sempit gitu loh di muka. Jadinya lebih memudahkan aku untuk ngeratain foundation. Yang kadang tuh gak nyampe di bagian sela-sela hidung gitu. So I really, really love this one. Terus ini harganya juga very inexpensive. Kayak cuman 60 ribu kalau gak salah. Aku beli ini di social. Aku akan tulis link dimana aku beli produknya sebisa mungkin. Kecuala untuk produk yang gifted atau sponsored gitu. I will probably skip on that one. Berikutnya ini adalah sponsored items. Sort of. Ini kerja sama aku dengan BeautyNasia. Aku udah kirimin produk terbaru Wardah. Yaitu Wardah Lightening Day Cream. Dan Wardah Light Night Cream. Ini formula baru mereka dari Lightening Series-nya. Dan aku bisa nyobain dua ini. Aku udah coba. Yang night cream ini favorit aku gara-gara teksturnya tuh enak banget. I'm gonna show you. Enak banget. Parah. Ini tuh kayak mengingatkan aku sama moisturizer-nya Simple yang biru. It's also my favorite. Dan ini tuh kayak teksturnya tuh sama gitu loh. Because it's not heavy at all on my skin. Dipake pagi hari pun juga fine-fine aja. Cuman bedanya dia tuh gak ada SPF-nya. Sementara day cream-nya itu udah ada SPF 30-nya. Sebetulnya aku kurang tau juga sih formula lama sama baru tuh bedanya apa. Karena aku gak pernah pake skincare dari Wardah sejujurnya. Terutama yang Lightening Series ini aku belum pernah pake. Cuman katanya sih yang baru ini. Mereka ada kayak tambahan niacinamide sama bisa melindungi kita dari blue light. Yang biasa dari gadget. Jadi that's pretty dope. I guess. Next ini adalah gift. Alias hadiah. Aku gak dibayar untuk nulis review apapun tentang produk ini. Ini dari brand lokal baru. Yang asal dari Jogja. Namanya Makaria. Ini mungkin kalian udah sering liat di timeline Instagram. Karena banyak yang dikirimin juga. Dan ini adalah sunscreen spray. Jadi kalo misalnya kalian tipe yang bingung re-apply sunscreen kayak gimana. Dengan sunscreen total kayak gitu. Biasanya orang opsi lainnya adalah pake sunscreen spray. Kayak gini bentukannya. Setelah labelnya sih masih keliatan orang oke gitu loh. Soalnya kayak cuman label biasa yang ditempelin di botol. But I guess that's fine. Terutama untuk local brand yang baru mau mulai juga. I don't wanna judge too much. Ini kalo mau dipake tuh harus dikocok dulu gitu. Baru di spray. Dan ini dulu gak keliatan sih. PF-nya berapa. I will ask Makaria later. Tapi aku suka banget sama formulanya. Aku udah coba. Aku belum coba dia untuk re-apply. Aku pernahnya coba dia sebagai sunscreen pertama aku. Dan aku cinta banget sama formulanya. Ini tuh lembab banget finish-nya. Terus gak bikin muka tambah berminyak. Seherin berjalannya waktu dia bikin muka aku semakin matte gitu. Jadi minyak aku malah gak semakin keluar. Which is really really good. Terus juga dia gak bikin pedih di mata tau gak sih. Apalagi sunscreen spray itu kan rentan kena mata. Terus gak bikin pahit di mulut juga. Kalo kena mulut tuh gak pahit. Terus baunya juga gak ada. So it's really a good basic sunscreen. I love it. Berikutnya adalah sponsor items lagi. Ini dari brand yang baru-baru ini ngeluarin serum. Dari yang biasanya mereka punya body care. Sekarang mereka menjamah skincare. Dengan ngeluarin dua serum sekaligus. Yaitu Scarlet Whitening Up. Yakin kalian udah liat ini. Baik di Instagram aku maupun di internet. All over internet. Ini banyak banget yang tanya. Banyak banget yang bahas. I don't know how they reach this kind of fame. Kalo aku liat followersnya Scarlet jutaan. Sementara brand-brand lain mungkin belum sampe segitunya. Dan Scarlet ini bener-bener jago banget marketingnya. Parah. Karena semua orang tuh nanyain dan nyariin dia. Aku udah pake dua-duanya. Tapi yang udah aku review itu baru acne serumnya. Karena untuk acne serum dia lumayan keliatan. Karena kebetulan aku waktu itu masih punya jerawat. Jadi kayak untuk ngefeknya tuh dia keliatan banget. Sementara untuk vitamin C-nya sendiri aku belum terlalu ngeliat efeknya. But I will update you guys in the future. Kalo misalnya kalian mau tau lebih lanjut. Kalian bisa DM aku. In case aku lupa. Karena sponsorship aku sebenernya sama Scarlet udah selesai. Jadi kayak aku masih menjalankan tanggung jawab dari brand lainnya. Jadi kayak I set this aside. Tapi ya kalo misalnya kalian mau baca reviewnya. Yang acne serum itu udah ada di blog aku. Dan udah ada di Instagram aku. Ini aku beli sendiri. Nggak dikasih dari siapa-siapa. Yaitu Misha Aqua Sun Gel. Ini aku beli gara-gara keracun salah satu mutual aku di Twitter. Namanya Ayas. Dan ini tuh aku liat harganya nggak mahal kan. So why not? Karena aku suka banget coba-coba sunscreen. Kan sunscreen tuh sesuatu yang kayak aku pengen eksplor terus. Siapa tau kan aku nemu yang lebih baik. Dengan harga yang lebih oke di kantong kan. Bentukannya tuh kayak gini. Tuh. Cuman sayangnya setelah beberapa kali pemakaian. Di aku nggak cocok. Baru beberapa kali pake ya. Kayak mungkin dua mingguan. Aku pake selang-seling sama sunscreen lainnya gitu. Dan aku notice kayaknya aku nggak terlalu suka sama dia. In terms of formula. Wait, no. Jadi ini tuh formula-nya enak banget. Dia tuh ringan. Terus gampang banget. Diblend, menyerap ke kulitnya juga cepet. Cuman di aku dia finish-nya terlalu kering. Sampai bikin muka aku rasanya kayak dehydrasi gitu. Dan akhirnya muka aku jadi tambah berminyak gitu loh seiring perjalanan waktu. Super berminyak. Super jadi kilang minyak. Aku sampe harus pake bloating paper gitu. Karena ini tuh bener-bener bikin berminyak banget. Padahal finish-nya kering. So it's really weird gitu. Kayak bener-bener kulit aku tuh dehidrasi pake ini. Terus juga dia peeling sama salah satu moisturizer aku. Kayaknya gara-gara moisturizer-nya terlalu oklusif jadinya dia peeling. Dan aku gak terlalu suka sunscreen yang peeling. Makanya sekarang dia cuma jadi sunscreen buat leher aku. Biasanya sih aku gak masalah sama sunscreen yang peeling. Cuman karena aku males mikir kombinasi moisturizer dan sunscreen-nya. Jadi kayak yaudahlah aku pilih sunscreen yang gak peeling aja. Dan aku pun punya sunscreen yang gak peeling dengan moisturizer apapun. Makanya aku kayak sedih banget. I will have to degrade this to my neck sunscreen. Tapi sebenernya kayaknya oil control-nya lumayan sih. But I don't know why it's making my face super dehydrated. Harganya tuh padahal affordable banget. Kayak cuman 100 ribuan doang. But so sad. Yaudahlah. Next ini adalah pemberian dari SNP. Sebetulnya SNP tuh ngisi aku kayak PR package gitu. Jadi bukan sponsorship. Lebih ke kayak gift. Mereka ngasih beberapa produk. Tiga sama sheet mask. Tapi aku lupa bawa sheet mask-nya kesini. Jadi kayak yaudahlah. Mereka tuh ngasih satu, dua, dan tiga. Jadi ini aku belum pake semuanya. Makanya aku kayak kurang paham juga. Ini ntar kayak gimana. Yang pertama tuh aku dikirimin si HDDN Lab. Ini kayaknya bacanya Hidden Lab deh. Aku tuh baru denger brand ini. Karena ini kan gak ada kayak nuansa SNP-nya gitu. Bandingin sama produk mereka yang ini. Kayak keduanya tuh beda banget gitu kan dari segi kemasannya gitu. Cuman aku liat ternyata dia satu company sama SNP. Cuman kayaknya beda lini aja sama kayak si SNP Lab Plus. Jadi SNP itu di bawahnya itu ada beberapa anakan brand lagi. Bukan brand nih. Lebih kayak section aja gitu. Mungkin untuk target market yang berbeda kali ya. Makanya mereka punya beberapa gitu. Dan Hidden Lab ini salah satunya. It's very, very beautiful. Warnanya tuh lilac gitu. Dan ini adalah serum. Eh bukan. Ini adalah essence. Bentukannya kayak gini. Oh my god. So cute. Dia tuh kayak udah memanggil-manggil aku untuk dipake. Cuman aku tuh masih banyak banget serum yang kebuka. Dan aku mau ngabisin at least one in one out. Jadi aku gak kelabakan juga. Jadi dia harus menunggu dulu. Habis itu dari SNP Lab Plus. Yang ini serum. Bukan essence. To be honest, aku gak bedain dua-duanya. Menurut aku essence tuh ya kayak serum sama aja. Slotnya tuh ada diantara toner dan moisturizer and that's it. Ini kayak hydrating serum. Which I really love. Because I have dehydrated skin. Jadi kayaknya untuk semua produk hydration tuh I'm all in. Dan ini tuh bentukannya kayak gini. Aku udah cobain produk lainnya dari SNP Lab Plus yang triple water series ini. Yang pertama tuh kayaknya sabun muka mereka. Yang kedua itu cleansing waternya. Aku suka sama cleansing waternya. Tapi aku gak suka sama sabun mukanya. So I'm really intrigued to try this. But then again, aku harus tunggu serum aku. Ada yang habis dulu baru aku buka yang baru. Terus yang terakhir aku dikirimin Aloe Vera Suiting Gelnya SNP. Ini aku belum pake. Tapi ini harus direview. Yang dua ini gak perlu. Jadi ini kayak gift. Ini kayak sponsornya. But I didn't get paid for this. So I don't know why. Tapi aku gak masalah. Soalnya SNP tuh kalau misalnya kerja sama-sama aku. Itu tuh mereka gak pernah berhitungan gitu loh. Mereka ngeharuskan aku untuk nge-review yang Aloe Vera aja. Tapi kayak dikasih perintilannya kayak gini. Yang aku kasih spoiler aja. Itu satunya harganya hampir 500 ribu. Dan yang ini 250 ribuan. So why not? Oke. Sebetulnya aku punya sejarah yang kelam dengan soothing gel. Dan aku waktu ditawarin tuh gak terlalu mau menutup diri. Aku tuh kan kalau misalnya pernah gagal sama satu produk. Aku gak pernah takut untuk mencoba lagi gitu loh. Karena beda formula, beda efek gitu gak sih. Dan kulit aku juga constantly changing. Jadi kalau misalnya dulu gak cocok. Mungkin sekarang cocok. And vice versa gitu. Jadi aku gak pernah menutup diri untuk oh coba lagi aja gitu. Dan juga sekarang aku udah punya knowledge yang cukup tentang Aloe Vera soothing gel. Jadi kayak kalau dulu aku jadikan sebagai moisturizer. I said no. Karena aku gak mungkin jadiin itu sebagai moisturizer lagi. Cuman aku mikirnya kayak ya ampun. Aku udah lama banget gak pegang soothing gel segede gini. Dan dulu aja aku tuh sampe gak pernah dipake sampe jamuran. Isinya tuh masih kayak 80%. Gara-gara aku tuh gak tau kadang soothing gel itu dipakainya buat apa aja. Terutama dalam hal skincare-nya. I don't know. Maybe I will share this with my family. Because it's really big. Dan kalau misalnya nanti udah selesai partnership-nya. Mungkin aku akan kasih ini aja ke orang. Because I can't finish this thing. Ever. But thank you so much for S&P. Because this is a lot. Dan ini belum dihitung sama sheet mask yang mereka kirim. Mereka tuh selalu kirim sheet mask di semua paket mereka. Oke next ini adalah complexion product dari brand lokal yang baru-baru ini launching. Yaitu Dear Me Concealer. Ini yang waktu itu bikin heboh. Dan kalian udah liat aku pake ini. Ini aku beli pas launching. Bentukannya kayak gini. Standard lah ya. Aku shadenya yang W02 Rich Beige. Ya I've talked about this in my last video. So I don't know what to talk anymore. Selanjutnya ini masih belanjaan aku juga. Dari Sosiola. Waktu itu tuh Sosiola lagi lipstick day. Dan sebelum lipstick day itu ada promo lagi gitu. Dan setelahnya ada promo lagi. Jadi kayak uang aku tuh habis di 3 hari itu. Aku beli 4 item total. Yang pertama tuh ada lip gloss. Dari Rose All Day. Terus blush dari Gobang. Terus Aerie Lip Mousse. Dari Luxe Crime. Dan yang terakhir adalah cream blush dari Runa. Aku bakal unboxing satu-satu. Jadi yang pertamanya tuh dari Runa dulu. Ini tuh packagingnya cantik banget. Dibukanya kayak gini. Oke sebelum kita masuk ke paket yang ini. Aku pengen kasih liat. Cantik banget gak sih? Parah. Ini tuh kayak bintang. Rasi bintang? No? I don't know what that is. But it's like astronomy thing. It's very cute. I like it. Terus bentukan blushnya tuh kayak gini. It's very very beautiful. Cantik banget. Terus ini tuh tutupnya pake modelan magnet gitu. It's very beautiful. Ini aku udah pake. Makanya bentukannya kayak gini. Aku udah pernah coba. Udah aku swatch dan udah aku pake. Nanti reviewnya akan muncul sometime soon. on the blog. On the Instagram. But I'm probably not gonna make a video out of it. Karena aku belum pernah bikin video review. Probably going to be very different. And very hard to do. Karena aku gak pinter nge-review sambil ngomong gitu loh. I have to gather my thoughts. Untuk bisa sit down and collect my final sayings. About serenum products gitu. Jadi kalau nge-review sambil ngomong tuh kayaknya. Jadi kayaknya untuk nge-review produk. I will stick to my writings. But anyway. It looks very beautiful. Ini kayak cantik banget kan. It's very peachy. Ini shade-nya yang Juno. Dan ini juga udah ada kacanya. It's very slick. Very beautiful. Habis itu si Lux Crime. Aery Lip Mousse. Ini yang gara-gara orang-orang pada bilang. Untuk cobain Aery Lip Mousse-nya. Atau enggak maskernya. Tapi aku kan aku bilang. Aku gak suka pake masker muka gitu. Lama. Aku gak suka duduk diem nunggu. Lama-lama. Kering. Habis itu dibilas. Kayak too much of a hassle. Jadi aku beli makeup-nya aja. Ini yang shadenya Pumpkin Kisses. Yang lagi aku pake sekarang. It's really beautiful. Aku suka banget sama lipstick-lipstick yang warnanya orange. Yang vibrant gitu. Gara-gara kalau misalnya aku pake lipstick kayak gini. Aku gak perlu kerja keras untuk bikin eye makeup yang heboh gitu. Kalau misalnya aku pake nude lipstick tuh. Pasti aku harus bikin eye makeup yang lebih heboh lagi. Supaya aku keliatan dandan. Karena kalau pake nude lipstick tuh kayak gak keliatan dandan. Tau gak sih. Too much effort aja gitu. Dan untuk hari ini. Aku gak pake eyeshadow apa-apa. I just put my eyeliner. Because I look a little bit weird. These days. Without eyeliner. I mean I get used to it. Now that I can't see myself without eyeliner. Untungnya aku masih bisa gambar eyeliner. Dengan baik. Anyway. Ini bentukannya kayak gini. Lakscribe ini sekarang udah mulai konsisten ya. Mereka pake warna hijau kayak gini. Shadenya ada di bawah. Aplikatornya standart. Dua foot. And it's currently what I have on my lips today. Ini baunya enak banget. Baunya tuh kayak kayak susu coklat. Parah enak banget. Emang katanya tuh Luxe Cream Eyelip Moose yang ini tuh. Mereka wanginya tuh wangi-wangi makanan gitu. Jadi kayak mau dimakan banget. Next aku bakal unboxing dari Rose All Day. Ini lip gloss yang udah aku idam-idamkan dari lama banget. Gara-gara harganya tuh sebenernya lumayan mahal. Tuh ukuran yang sangat kecil. Jadi aku nunggu dia untuk diskon dulu. Dan kemarin kebetulan dia diskon di Sochiola. Ini betul-betul kemasannya lucu banget ya. Kayak obat gitu. Coba banget. Terus liat deh. You're no makeup, makeup kit. Gemas banget. Ini dibukanya kayak gini. Terus ada produknya. Sini. Ini aku belinya yang shade Glow Peel. Karena aku ngerasa dia yang paling natural. Gatau sih. Buatnya enak banget. Kayak gini. Oh my God. Beautiful. Ini cantik banget kalo misalnya di bibir. Should I wear it now? I think I should. So pretty. Ini tuh jenis lip gloss yang bisa kamu timpa di atas lipstick lain. Atau bisa kamu pake sendiri. Aku udah coba. Jarang-jarang ada lip gloss yang bisa dipake sendiri dan dipake bareng sama lipstick lain yang bagus. Dan this one from Rose Olde is definitely worse to try. Karena dia bisa dua kondisi itu. Aku sendiri lebih cenderung ke lip gloss yang bisa ditimpa dengan lipstick lain. Karena aku kadang beli lip gloss tuh emang cuman pengen finishnya yang keliatan glossy aja gitu loh. Dan kalo misalnya aku beli lip gloss yang pigmented. Yang punya warna sendiri. Itu tuh jadi kayak susah. Karena aku harus ngikutin warnanya gitu kan. Sementara kalo untuk lip gloss yang bisa ngasih shin aja dan bisa ditimpa di atas lipstick lain. Berarti kan aku cukup beli lipsticknya aja. Aku gak perlu beli lip gloss banyak. Aku bisa dapetin glossy finish dengan berbagai warna. Kayak gitu loh. Tapi ini kemasannya emang kecil segini. Makanya aku nunggu dia diskon di Shopee. Tapi dia gak pernah diskon. Aku gak paham. Harganya tuh kayak 125 ribu kalo gak salah. It's very small. Terakhir yang aku beli dari Sosiola waktu itu adalah Sun Kiss Blushing Powder-nya Gobang. Yang kotaknya udah hancur. Gara-gara aku gak sabaran bukanya. Susah banget dikeluarin mohon maaf. Ini aku beli yang shade Mango. It looks like this. Very simple. Yaudah gini aja. Dia gak terlalu tebel, gak terlalu tipis juga. It looks like this. Ini very coral, very peachy. Sorry, ini kayaknya terlalu terang. Ini warna aslinya kayak gini. Jadi dia cenderung ke oran, tapi ada kayak sedikit pink undertone in it. Dan ini lagi aku pake, tapi mungkin gak terlalu keliatan. Because I'm not using a proper camera. Ini kayak pake front camera HP. Jadi kayak gak terlalu keliatan mungkin. But it looks like this. Very coral. Ini bagus banget buat di atas cream blush-nya Runa Juno tadi. Karena ini emphasize the color. Terus ini juga sekali tap. Itu langsung pigmented banget. Jadi kayak a little goes a long way. I really, really love this. Oh iya, ini juga ada shimmer-nya. Jadi kalau misalnya kalian tipe yang gak suka blush dengan shimmer, this is probably not for you. Gak semua shadenya itu ada shimmer-nya. But this one in particular ada. Dan aku sih gak masalah karena keliatannya malah cantik gitu loh. Gak perlu pake highlighter lagi. Karena ini udah ngasih shin di muka. The next one is my next purchase. Beberapa waktu lalu. Aku lupa kapan. Tapi ini belinya di Shopee. Ini dari Dear Me Beauty X Yuppie. Akhirnya aku beli juga. Sebenernya tuh aku sempet ngekritik Dear Me waktu collab sama Yuppie yang ini. Karena pilihan shade yang dikeluarkan untuk liquid lipsticknya tuh kayak gak ada hubungannya sama Yuppie gitu loh. Kayak standart aja. Aku ekspektasinya tuh malah warnanya tuh seperti ini gitu. Jadi ada yang hijau bahkan. Ada yang merah darah kayak gini. Sisanya pink. That's very Yuppie gitu. Tapi ternyata shade yang dikeluarkan tuh ya shade-shade yang standart aja. Yang nude, yang coklat. Udah gitu aja. Ini aku akhirnya beli. Gara-gara ini lagi diskon di Shopee. Mohon maaf. Emang bucin diskon. Harganya jadi cuma 30 ribuan doang. Aku beli yang shadenya Dear Sweetheart. Dari segi packaging lucu sih emang. Warnanya tuh pink di seluruh badannya. A bit glittery. Terus logo Yuppie-nya di atas. Nih. Di bawahnya nama shadenya. Ini warnanya tuh nude banget. Ini the perfect nude for my skin tone. See? That's exactly my skin color. Tapi kalau dipaduin sama lipgloss tadi jadi cakep banget sih. Parah. Cuman aku bersadar ternyata. Dear me beauty. I don't know what's the name. Ini aku akan nyebut ini liquid lipsticknya aja. Ini tuh ternyata formalnya kering banget. Aku suka sama lipgloss mereka. It's my favorite. Tapi liquid lipsticknya tuh ternyata kering banget. Parah. Setiap aku pake ini. Aku harus pake lip balm dulu. Beberapa lama baru dihapus. Kalo enggak ini akan flake gitu di bibir aku bakal crumbling gitu. Dan bikin garis-garis semakin keliatan. And I don't like it. Tapi ini bagus banget buat jadi base ombre aku. I finally find the right nude lipstick for me. Berikutnya ini adalah sponsored items. Dari Avoskin. Yaitu Miraculous Retinol Toner mereka. Ini aku sebetulnya waktu awal-awal produknya tuh mau keluar. Waktu orang-orang bahkan belum tau Avoskin tuh punya retinol. Aku sempet ditawarin gitu loh. Cobain retinol toner sama retinol ampulla. But somehow the partnership never happened gitu. Aku gak dibalas lagi emailnya. And they just kind of left me out. Tapi beberapa waktu lalu aku dihubungin lagi. And then they offered me again. Di Miraculous Retinol Toner. Dan ini udah aku coba juga. Ini bentukannya kayak gini. Ini persis bentukannya sama Miraculous Refining Toner mereka. Cuman bedanya aku perhatiin tutupnya yang retinol tonernya lebih tinggi sedikit. Dibandingin yang exfoliating tonernya. Nanti reviewnya akan terbit di blog dan Instagram. So if you wanna see my progress on this toner. Just follow me on Instagram and blog. Berikutnya ini datang tanpa box. Sebelah ada boxnya tapi kayak aku males banget. Harus masukin ke box. Karena it's impossible to put this back into the box. Yaitu sunscreen dari Nivea. Ini Nivea yang pink dan yang biru. Ini kerjasama aku dengan BeautyNasia. Dan aku dibayar untuk nge-review. Salah satunya. Kebetulan aku udah pake yang biru. Jaman dulu banget. It's my favorite. Ini top top sunscreen aku. Dan yang belum aku coba malah si Nivea yang pink ini. Yang Instant Aura. Reviewnya akan terbit in probably 2 days. So watch out for that. Produk berikutnya adalah Rovectin Skin Essentials Conditioning Cleanser. Ini aku beli pre-love dari Shopee. Jadi sabun muka aku yang Inner True itu kan udah mau abis. Aku kepikiran untuk mau coba brand baru. Sebetulnya gak masalah sih kalau harus repurchase. Tapi karena namanya aku. I'm a beauty blogger. I'm a beauty reviewer. I make beauty content. Jadi aku bisa mungkin coba produk baru terus. I'm a kind of person that buys beauty products untuk konten. Jadi selama aku malah melintang di dunia skincare. Aku belajar bahwa ternyata kulitku seneng banget sama gel cleanser. Instead of foaming cleanser. Sebetulnya aku masih ada stok Hada Labo yang Ultimate Goku Jun. I don't know what's the name. Mereka banyak banget tipenya. I'm so sorry. I can't remember. Pokoknya yang stripnya warna ijo tua gitu. It belongs to my little brother. Dan aku bisa aja pake itu dulu gitu loh. Cuman aku gak suka pake foaming cleanser. Jadi aku berusaha nyari gel cleanser. Dan aku langsung kepikiran sama si Rovectin ini. Karena banyak banget temen-temen aku di Twitter. Yang ngerave produknya Rovectin. Sebetulnya yang banyak dipake tuh kayaknya tonernya. Tapi cleansernya juga katanya bagus. So I look in Shopee. Siapa tau ada yang jual murah gitu. Sebetulnya di Sosiola dia jual harganya 250 ribu. Dan lagi diskon jadi 150. Tapi aku lagi gak ada Soko Points. And I hate having to shop without discounts. Jadi kayak maybe next time. Terus aku akhirnya cari ke Shopee. Dan ternyata ada yang nge-prelove dia. Harganya cuma 100 ribuan. Terus aku masih punya kayak beberapa koin gitu. Dan akhirnya harga final lah tuh kayak sekitar 90 ribuan. Dan isinya tuh masih banyak banget. Ini udah aku pake. Dan udah pernah aku keluarin produknya untuk foto tekstur. Jadi kayaknya isinya tuh tadinya segini lebih tinggi lagi dari ini. Nah ini baunya tuh medical banget. Kayak bau obat. Bau rumah sakit. Dan so far sebetulnya gak masalah sih. Aku gak ngerasa ada hal buruk. So far so good. Tapi aku baru pake sekali. Karena aku mau ngelarin si inner true dulu. Baru aku pindah ke sini. Karena inner true-nya masih ada sedikit. Aku tuh terbiasa kalau misalnya beli sesuatu itu. Gak pernah langsung bener-bener habis barangnya dulu baru beli. Aku selalu kayak sebisa mungkin tinggal sedikit. Beli baru. Jadi kalau misalnya yang baru ini gak cocok. Aku bisa balik ke yang lama. And I can sell this probably. Or give it to someone else. Kayak gitu. Karena aku ngeliat positif reaction from my skin. Dengan profectin glancer ini. Jadi aku merasa kayak oh it's going good so far. Jadi aku mau ngabisin inner true dulu aja deh. Baru abis itu aku udah-bendah pindah ke sini. Kita udah memasuki produk terakhir dari beauty haul aku. Yang terakhir ini. I kept this for the last. Because this is really meaningful for me. Jadi beberapa waktu lalu aku sempet ada yang tanya di question box aku. Kak Din inget gak sama brand yang pertama kali kerjasama-sama Kak Din. And of course I remember. Dan yang pertama kerjasama-sama aku itu skin game. Terus aku mention mereka. Because yeah why not you know. Terus akhirnya kita bertukar DM. And I told them. Aku masukin acne warrior sebagai wish list aku. Dan sering banget skin game itu sold out gitu kan. Jadi kayak aku gak punya kesempatan untuk beli. Karena mereka tuh banyak banget yang ngejar. Banyak banget yang pengen punya produknya gitu loh. Jadi setiap mereka restock langsung sold out saat itu juga. Dan I'm not on the internet every time. Jadi kayak ketika mereka restock aku tuh kadang gak tau gitu. Dan aku bilang saat itu di DM. Kayak aku tuh masukin acne warrior di wish list aku. And suddenly they just straight up offered me to send the packet. Dan disinilah acne warrior-nya ada di tangan aku. Skin game is a very dear brand of mine. It's like a dear friend of mine. But it's a brand. But it's also a friend. Jadi skin game itu brand yang aku merasa aku dan dia tunggu bersama. Karena dulu dia followersnya kayak cuma 3000-an. Aku cuma 500-an. And then we engage. And then we start following each other. Followers kami naik. Terus kami semakin dikenal. Maksudnya we both got better. Aku baru mulai karir aku di Instagram sebagai beauty blogger itu. Dan skin game ada di sana. Dan aku ngerasa ada ikatan personal dengan skin game. Even though it's not my brand. Tapi aku ngerasa kayak seneng banget. Ketika ngeliat mereka tuh sekarang udah tumbuh segede itu. Dan sekarang udah direview sama influencer terkenal. And I just feel like they really deserve that. It's a little bit personal but I just wanna put it out there. Karena skin game is a very dear brand of mine. Dan mereka sangat close to the heart. Okay, so this is their acne warrior. Ini kemasannya seperti ini. Dulu tuh kalau gak salah bentuknya masker. Tapi sekarang udah direformulasi. Dan bentuknya sekarang jadi kayak paste. Kayak pasta gitu. Ini bentuknya kayak gini sekarang. Jadi udah gak perlu nyampur-nyampur lagi. Kayak cuman ditaro di jadi. Terus ditotal di bagian yang ada jerawatnya. It's far more convenient. Karena sejujurnya alahkan kenapa aku gak pernah pake masker organik sendiri. Itu tuh karena aku tuh tipe orang yang males banget harus nyampur-nyampur. Pake air. Ngaduk. Kayak gitu. It's too much of a hassle. Dan untuk skin game akhirnya bikin formula acne warrior dalam bentuk seperti ini. I think it's a good step to reach more people yang mageran seperti aku. Ini bentuknya tuh aku gak akan ngeluarin produknya. Karena ini tuh isinya sedikit banget. Dan kalau aku harus restock sekarang. It's almost impossible. Karena stoknya tuh tipis banget. Jadi aku gak akan kasih tunjuk kalian teksturnya kayak gimana. But I've been using this. Ini dipakenya cuman malem doang ya. Ini tuh aku pake gak setiap malem. Jadi kayak hari ini pake. Besok gak pake. Besoknya pake lagi. Jadi diselingin sama gak pake. Karena ini kering banget di kulit. It's you know the usual spot treatment. Memang bikin kering di kulit. Dan kalau aku pake setiap malem tuh rasanya kulit aku tuh kayak flaking gitu. It's a side effect of spot treatment. Gak masalah. Memang kalau misalnya aku pake spot treatment ini pastiin moisturizer-nya udah bagus. Hydration-nya udah pas. Jadi ketika dipakein spot treatment ini kulitnya gak jadi super dry. Tapi aku notice kalau misalnya aku pake setiap malem. Kayak my skin just can't take it. Jadi aku selingin dia aja. And so far so good. I mean I can understand why a lot of people rave this product. Okay we have reached the end of the video. Wow panjang banget. Aku gak tau ini video akan jadi berapa lama. Aku ngeliat timestampnya tadi 25 menit. Probably more. Semoga kalian gak bosen sama konten beauty haul ini. I myself enjoy doing this kind of video. I just like going through new items and talking about it. Thank you for watching. I hope you enjoy it and see you on my next one. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.